Intro Saya disini, mudah-mudahan saya bisa meraksamkan Apa yang saya perjadikan kepada Allah Saya ingin membangun daerah ini Saya ingin bersama dengan saudara-saudara Untuk sedia terangkan masyarakat Nah, saya berharap teman-teman pun sekalian seperti itu Tidak usah gelisah Jadi semuanya sudah ada yang atur Yang maha kuasa yang atur Tahu kalau ada sesuatu yang terjadi Itu yang terbaik bagi kita Tidak ada sesuatu yang terjadi diantara kita Di dalam kehidupan kita Bukan yang terbaik Karena Allah sudah menjanjikan Bahwa apa yang saya berikan kepada kamu Itu sudah pasti kau bisa hadapi Kalau tahu itu cobaannya sesuatu yang baik Ya juga itu semua cobaan Begitu juga kalau kita merasakan kesusahan Itu juga cobaan Tapi kalau kita ikhlas menerima Bahwa ini yang terbaik yang diberikan oleh kita Saya yakin seorang kita bisa menikmati hidup kita Kita bisa bahagia Ini harapan saya Setelah selesai Supaya kita bekerja dengan tenang Bekerja dengan baik Kompak Tidak saling sigur-menyikur Tidak saling menceritakan kejadian orang lain Kerja dengan baik Ini harapan saya Jadi saudara-saudara sekalian Disiplin yang saya maksud itu adalah Bagaimana disiplin Keatasan Kebawahan Ke samping ke kiri Para Kepala Dineska yang mau ke Semua S3 yang mau keluar daerah Silahkan bikin kewadah Pintai hidup ke saya Mulai hari ini Yang saya melayarkan Saya harus Memberikan catatan Kalau itu konsultasi Silahkan bikin konsultasinya kemana Mau ketemu siapa Jangan konsultasi Hanya sekedar datang ke Jakarta Lalu kemudian Cari tempat Tanah tangan SPVD Pulang tidak ada artinya Saya tidak lakukan kemana-mana Tapi saya mau Setiap pengeluaran negara Uang negara Harus ada lampan Sebab itu Nanti Pak Segda Tetap Pak Segda Yang bertanda tangan Jangan dinyat Tapi jangan bertanda tangan Sebelum ada catatan dari saya Kita harus memulai Dari pimpinan Dari saya Dari Pak Segda Dari Palang Dines Barang Dines Turun di bawah Jadi setiap perjalanan Dines Yang menggunakan Uang negara Harus jelas tujuannya Harus ada manfaatnya Karena itu yang kita Bukan jawabkan Karena saya juga Bukan benar gelipat Jadi saya ngomong begini Yang saya juga pernah merasakan Kalau saya pergi ke Jakarta Ya saya harus melaporkan Kepala Benul Menyampaikan apa yang Tujuan saya Kalau tahu itu ada undangan Undangan rapat Rapat apa Bagaimana tingkat urgensinya Kalau rapatnya itu hanya bisa Harus dihadiri Hanya S3 S3 Kalau rapatnya harus Kepala Benul Dan saya harus Menyampaikan Kepeyakinan kepada Pak Gubernur Kepada pimpinan saya Bahwa saya kesana ini Benar-benar penting Jangan ada Saya lihat Karena ini Saya contohkan Begitu saya Berangkat Suka-suka hatinya Nanti pulang Buat tangan-tangan Pak Sekdar Tolong Teman-teman Kalau mau berangkat Jangan ada Jangan kebiasaan Seperti itu Ah ini kan teman saya Pak Sekdar Teman saya ini Nanti pulanglah Buat tangan-tangani Jangan biasakan Biasakan Berdisiplin Mulai dari administrasi Karena administrasi Pemeriksaan kita Dimanapun Kita diperiksa Kalau administrasi Kita poprok Maka hasilnya itu Dikalino Oleh sebab itu Kita di Birokrasi ini Yang paling utama adalah Administrasi Administrasi yang sangat penting Supaya Kita melakukan Saya lihat Di kita ini Sudah berapa kali WTP Sudah 9 kali Sangat malulah Saya Ketika saya masuk Akhirnya tidak WTP Tetap harus kita Pertahankan Pak Sekdar Teman-teman Pak Gadis Bagaimana WTP kita ini Nah Isu yang meredah Diluar bahwa Keuangan kita ini Dari korek Ini penting Semua harus Memberikan klarifikasi Tidak akan pernah ada Kabupaten Pemerintahan Yang kosong Jangan tinggal hanya Pak Sekdar Sakyati Siapapun Harus mengetahui Bahwa ini sebenarnya Tidak seperti itu Ada aturan-aturan Dengan Punculnya Ada SIPD Tentu harus ada Aturan-aturan Yang tidak akan Sehingga uang Yang ada di situ Tidak boleh dibayarkan Pada Apa Pertahan yang lain Jadi sudah ada Porsinya Masih-masih Nah yang meredah Diluar ini Bahwa Bumpana ini Lagi Apa Pertilanya Mantul Oh kan Kasian Kita punya daerah Karena ini Karena kita punya informasi Keluar itu Yang berbeda-beda Karena mungkin ada Keterlambatan Pembayaran TPP Sehingga Dianggap bahwa Kita sudah tidak mampu Bayar TPP Jadi Orang kita sudah Programkan Berarti Dananya sudah ada Tinggal ada Mekanismenya Nah saya berharap Sama-sama Nanti Kita Kumpul Berisaran kepada Sekda Berisaran kepada BKD Ini lupa Supaya kita bisa Sama-sama Sehingga Masyarakat Menilai kita Bahwa kita ini Salah penggunaan Anggara Kadang-kadang kan begitu Masyarakat ini Paling mudah Menurut kita Lupa Oh sudah bangun Berarti sudah habis Jemakan Sudah habis Jemakan pagi Sama pejabatnya Kadang-kadang begitu Masyarakatnya Sudah ini Selalu Terlalu Sudah 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 Selalu Kita Sudah Sudah Kita harus Berbaiki Dari 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 Dari